Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak soli-solihah level 4 Asyadriki al-abidin Surakarta bagaimana kabarnya hari ini semoga hari ini kalian semuanya sehat selalu ya sebelum kita mulai pelajaran Mari kita baca bismillah bersama-sama bismillahirrohmanirrohim hari ini kita akan belajar bahasa Arab ya anak-anak soli-solihah semuanya Oh ya ini Us'anur ya guru bahasa Arab level 4 kompetensi dasar yang harus capai oleh siswa hari ini adalah memahami dan menghafal kata depan dalam bahasa Arab Oh ya kenapa sih kita itu harus semangat dan perlu sekali belajar bahasa Arab yang tahu nah kali ini usada ingin menyampaikan sebuah hadis ya hadis dari Rasulullah beliau bersabda seperti ini sabdanya tarok tufiikum amura ini langtadilumata masaktumbihima kitab Allah wa sunatan Nabi ini artinya Rasulullah telah meninggalkan pada kalian semua dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengan dua hal itu kalian tidak akan tersesat selama-lamanya yaitu Al-Quran dan hadis hadis Nabi nah dari hadis ini kita harusnya bersyukur ya bersyukur kenapa karena kita kan orang Islam ya orang Islam itu pedumannya apa Al-Quran dan hadis ya hadis Rasulullah padahal Al-Quran dan hadis itu berbahasa Arab semuanya nah kalau kita belajar bahasa Arab kita jadi faham nanti kita faham Al-Quran kita faham hadis Nabi karena kita tahu oh ini artinya ini maknanya ini makanya kalian harus semangat ya belajar bahasa Arabnya biar kita semakin paham dengan Al-Quran dan hadis Nabi karena dua hal itu kalau kita pegang rat-rat kita tidak akan tersesat hidup di dunia ini itu ya anak-anak ya jadi harus semangat ya belajar bahasa Arabnya ya nah kali ini kita akan belajar tentang kata depan tentang kata depan atau preposition dalam bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia kita mengenal ya kata depan itu seperti dari ke di dalam di samping di belakang dan sebagainya itu dalam bahasa Indonesia nah dalam bahasa Arab pun ada juga loh kata depan tapi pakai bahasa Arab nah apa aja sih kata depan itu dalam bahasa Arab nah disini saya akan menjelaskan 7 kata depan dalam bahasa Arab yang pertama adalah ala ala itu di atas lalu ila ila itu ke lalu ada min min itu dari lalu ada fi fi itu di dalam lalu ada amama 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 itu artinya di depan lalu ada waro'a waro'a itu artinya di belakang dan ada janiba artinya di samping nah itu tadi adalah 7 kata depan dalam bahasa Arab dihafalkan ya anak-anak soli soli ha semuanya oh iya anak-anak semuanya untuk memudahkan kalian menghafal kata depan ustadzah kasih laku ya nanti silakan ditirukan yuk kita bernyanyi bersama ustadzah sudah mulai ya ala ala di atas ila itu ke min itu dari fi itu di dalam amama depan waro'a belakang janiba samping yuk kita menghafal nah gitu ya anak-anak semuanya ya nanti bisa dinyanyikan lagu tadi biar bisa cepat hafal kata depan dalam bahasa Arab oh iya kata depan dalam bahasa Arab itu punya keidah loh bagaimana sih keidahnya nah keidahnya adalah kalau ada kata depan bertemu dengan kata benda atau setelahnya ada kata benda maka huruf terakhir dari kata benda itu harus dikasroh contohnya seperti apa sih us yuk simak slide berikutnya ya nah ini contohnya ya keidah dalam kata depan dalam bahasa Arab itu misalnya alel kursi ala ala itu kan kata depan kan nah bertemu dengan kata benda al-kursi maka huruf terakhirnya itu ya huruf terakhir itu berarti dari kata al-kursi huruf terakhirnya itu harus dikasroh Jadi bacanya Al-Kursi Itu ya anak-anak ya Dengit-engit, pokoknya kalau ada kata depan Nanti kata setelahnya atau kata bendanya itu Pasti harus dikasroh Oh iya Kaedah kata depan dalam bahasa Arab itu Sama dengan kaedah yang ada di dalam Al-Quran loh anak-anak Pengen tahu enggak? Yuk kita simak slide berikutnya Yang pertama adalah kata Allah Allah itu ada salah satunya Ada dalam surat Al-Mutofifin ayat 2 Ya kalian bisa lihat disitu ya Dikata Al-Nasi Nah Allah kata depan Terus kata benda yang selanjutnya adalah An-Nasi An-Nasi Kasroh kan? Nah berarti memang seperti itu ya kaedahnya Kalau ada kata depan Berarti kata benda setelahnya itu pasti kasroh Lalu yang kedua kata ilah Kata ilah itu salah satunya ada di surat Al-Washiyah ayat 19 Bisa dilihat di layar ya Dikata ilal jibali Kata ilah itu merupakan kata depan ya ilah itu Dan kata al-jibali itu kata benda Nah jibalinya Kasroh kan berarti kan sama ya Kaedah bahasa Arab itu sama dengan kaedah yang dalam Al-Quran Lalu kata min Kata min itu Salah satunya ada di dalam surat Al-Muzamil ayat 20 Nih dilihat yang sudah lingkarin ya Dikata mil sulusayi Kata min itu merupakan kata depan ya Lalu ada kata sulusayi Kata benda Nah sulusayi Itu kan berikut terakhirnya dikasroh kan Jadi bener ya Kaedah dalam bahasa Arab itu Berlaku juga di dalam Al-Quran Lalu kata fi Salah satunya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 11 Bisa dilihat ya Kata yang usadah lingkarin Kata fil-arudi Fi adalah kata depan Al-arudi adalah kata benda Dan terakhir hurufnya dikasroh ya Jadi bener ya Kaedahnya ya Pokoknya kalau ada kata depan Kata setelahnya pasti kasroh Lalu kata waro'ah Waro'ah salah satunya ada di surat Al-Ingshikog ayat 10 Nah bisa dilihat ya yang usadah lingkarin Dikata waro'ah zohrih Nah kata waro'ah itu merupakan kata depan ya Lalu kata zohrihina Zohrihihinya dikasroh ya Nah berarti bener ya kaedahnya Jadi kaedahnya pokoknya kalau ada kata depan Nanti kata setelahnya hurufnya dikasroh Lalu kata janibah Kata janibah itu Salah satunya ada di surat Al-Qasos ayat 29 Nah bisa dilihat ya yang usadah lingkarin Janibituri Janibituri Nah kata janib itu adalah kata depan ya Terus kata aturi Nah aturi itu kata benda Dan luftaranya juga ternyata dikasroh Nah berarti sama ya Kaedah dalam bahasa Arab itu sama dengan kaedah yang Di dalam Al-Quran Oh ya tugasnya Menghafal laku kata depan ya Silahkan dihafalkan Kalau sudah hafal Direkam Terus dikirimkan ke link Pengumpulan tugas ya Link pengumpulan tugasnya Ada di portal Di bawah video ini ya Jazakumullah khair Terima kasih Sudah melihat video ini Alhamdulillah Soli-solihah Kita sudah selesai ya Belajarnya Jangan lupa Tugasnya dipisahkan ya Us tunggu loh jawabannya Usada akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax